Pemarin 2 hari, Sabtu dan Minggu, kami tim penasihat hukum Degi Setiawan mendampingi Degi Setiawan dilakukan pemeriksaan psikologis. Pemarin 2 hari, Sabtu dan Minggu, kami tim penasihat hukum Degi Setiawan mendampingi Degi Setiawan dilakukan pemeriksaan psikologis. Nah, pemeriksaan psikologis ini, menurut psikolog, ini untuk melihat Degi Setiawan dalam 3 hal, yaitu untuk melihat 1. Intelijensi atau kognitif, yaitu kecerdasan atau fungsi otak. Kemudian yang kedua adalah untuk melihat afeksi. Afeksi ini adalah untuk menjawabkan tentang suatu perasaan, untuk mendapatkan respon yang baik. Kemudian yang ketiga adalah motorik. Motorik ini adalah untuk memeriksa atau melihat pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh. Nah, menurut psikolog, hasilnya itu akan disampaikan dalam waktu 14 hari kepada penyidik. Namun nanti setelah ada hasilnya, kami pun akan proaktif menanyakan bagaimana hasilnya. Namun sebelum 14 hari sebelum ada hasil, kami meyakini kalau kebutuhan penyidik itu untuk mengeriksa psikologis Degi Setiawan itu adalah untuk mengetahui kejiwaan, kemudian kepribadian, kemudian sifat. Kalau kami menduga misalnya, pegi setiawan ini mempunyai karakter atau mempunyai sifat, temperamen tidak, kemarah tidak, kemudian bagaimana responnya kalau marah. Yang pada intinya mempunyai tidak, potensial tidak bahwa pegi setiawan ini melakukan tindak-tindak pidana. Nah, maka kami yakin bahwa karena pegi setiawan ini sejak awal, karena tidak melakukan jawabannya konsisten. Nah, kemudian pegi setiawan, kami melihat dia jujur orangnya, dia kemudian ngomong itu apa adanya, tidak ada yang ditutupi, kemudian dia tegar, kemudian dia kontrol. Maka kami menilai bahwa pegi setiawan, meskipun dilakukan pemeriksaan psikologis, maka kami yakin pegi setiawan bukanlah orang yang mempunyai karakter atau sifat-sifat yang mudah melakukan tindak pidana. Nah, kemudian setelah selesai, kami mendapatkan informasi dari penyidik bahwa Hai Rabu itu akan dilakukan tes poligraf. Tes poligraf ini adalah untuk mendeteksi kebohongan. Nah, silakan-silakan saja, kalau penyidik mau melakukan tes poligraf, silakan saja. Namun sampai hari ini, kami belum mendapatkan undangan atau pemberitahuan resmi atau tertulis dari penyidik untuk dilakukan tes poligraf terhadap klinik kami, pegi setiawan. Nah, cuma kami menginginkan, kalau serangkaian tes, baik psikologis maupun poligraf, tes kebohongan ini telah selesai dilakukan, penyidik juga harus fair. Dalam arti, kalau pemeriksaan psikologis dan poligraf ini dilakukan untuk menilai pegi setiawan ini, berpotensi melakukan tindak pidana atau tidak, maka penyidik juga harus fair. Ketika hasilnya memang benar-benar tidak ada potensi untuk melakukan tindak pidana, maka ya harus mempertimbangkan juga kalau untuk melanjutkan pegi setiawan ini sebagai persangka. Demikian.